Berdasarkan pantauan oleh Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika wilayah lima menemukan adanya gangguan pola angin di wilayah utara Papua dan gelombang atmosfer Rosby Ekuator yang menjadi pemicu adanya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi di kota Jeepura dan beberapa wilayah di utara Papua. Esri Ronsumre, selaku Ketua Tim Layanan Meteorologi Publik Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika wilayah lima menyampaikan untuk sepekan ke depan, sehubungan dengan masih adanya gelombang atmosfer Rosby Ekuator maka potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah utara Papua. Esri juga menambahkan sebagian wilayah di Papua masih berada pada periode musim hujan sehingga potensi hujan dapat terjadi di beberapa wilayah. Nah untuk prospek cuaca sepekan ke depan diperkirakan bahwa memang untuk gangguan gelombang atmosfer berupa gangguan gelombang Rosby Ekuator tadi ini diperkirakan masih bertahan untuk beberapa hari ke depan hingga tanggal 17 Juni 2024 dan hal inilah yang diperkirakan dapat meningkatkan potensi pembentukan awan hujan di wilayah utara Papua. Hal itu berdampak pada potensi kejadian hujan-hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah utara Papua kemudian di sisi lain sebagian besar wilayah Papua juga masih berada dalam periode musim hujan sehingga potensi kejadian hujan pun masih berpotensi terjadi baik di wilayah Papua Pegudungan, Papua Tengah dan sebagian wilayah Papua bagian selatan. Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperhatikan perubahan cuaca yang terjadi. Dari Jaya Purwapapua, Ones Windesi, Jaya TV mengabarkan.